Terima kasih telah menonton Ketika orang ngomong Irian, gue selalu bilang Bukan Irian coy, Papua Apa sih bedanya? Kalau saat ini kami melihat dua toko ini Itu sama seperti dulu bangsa Indonesia melihat siapa itu Soekarno, siapa itu Hatta, siapa itu Tang Malaka misalnya Ya memang saat itu bagi Belanda mereka pemberontak Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Kapan dan dimanapun kalian mendengarkan atau nonton podcast ini Kembali lagi bersama Hamburger Podcast Joke is not a crime Kembali lagi bersama gue Kaka, Jess Dan Inaya Wahid Ada kakak-kakak John Kakak John dan kakak Paul dari Papua Aliansi Masiswa Papua Tau gak kenapa kita hari ini ada di Lagi-lagi di Jogja Dan lagi-lagi nyusahin teman-teman suara Jogja disini Karena kita pengen ngobrol sama kakak John dan kakak Paul Karena seperti yang kita bisa lihat di kaosnya kakak Paul nih Kita mau ngobrolin dan kita mau mendedikasikan episode ini sebagai tribut terhadap Bapak Philip Karma yang baru saja meninggal 10 hari yang lalu Iya Tanggal 1 November 2022 Di pantai BSG Jayapura Yang kemudian Meninggalnya Beliau gitu Meninggalnya Bapak Philip itu kemudian Diikuti oleh Perdebatan soal Ini dan itu gitu ya Soal apakah meninggalnya natural Soal apakah kemudian perlu Kita minta dibentuk tim investigasi gitu Tapi hal yang kemudian juga penting adalah Meninggalnya Bapak Philip diikuti Dengan ribuan orang turun ke jalan Mengantarkan beliau ke Apa namanya Ke peristirahatan terakhir Peristirahatan terakhir Itu yang luar biasa Dahsyat ya Kenapa sih Bapak Philip itu begitu dicintai oleh Orang-orang Papua Iya sampai kakak-kakaknya pakai kaosnya Bapak Philip Kenapa? Iya kalau bagi kami Ya Bapak Philip adalah Salah satu tokoh yang banyak Dikagumi oleh masyarakat Papua Dikagumi oleh masyarakat Papua Nah untuk dikagumi itu Banyak dari yang salah satunya itu dari Apa aktivitasnya dia untuk Aktivitas politik untuk Memperjuangkan hak hak masyarakat Papua Jadi Bapak ini Latar belakang sejarahnya itu Panjang Kenapa dikagumi oleh masyarakat Karena Setelah dia jadi mahasiswa Pas mahasiswa Pau waktu Bapak Philip itu Kuliah di Solo di kampus UNES Itu masih Dia ikut bergabung bersama Kawan-kawan Indonesia Untuk menyampaikan Apa yang terjadi di Papua Hingga itu yang banyak dikagumi Karena masyarakat itu Merasa benar apa yang dialami oleh masyarakat Yang disampaikan ke publik begitu Supaya publik tahu bahwa Memang selama ini Perlakuan-perlakuan dihadapi oleh masyarakat Papua itu seperti begitu Karena banyak orang yang di kalangan masyarakat Khususnya seluruh Indonesia itu belum tahu Kondisi situasi yang dialami oleh masyarakat Papua Sehingga dia Sebagai Media Mediator yang Untuk menyampaikan ke masyarakat secara Masyarakat secara luas untuk situasi Apa yang paling Apa ya Kalau buat kakak apa yang paling Diingat Atau pejuangan apa Atau tindakan apa Atau omongan apa dari Bapak Philip yang benar-benar Kena banget Membekas betul Philip itu Saya belum pernah ketemu lama ya Tapi Sekali pernah Saya habis bangun tidur Di Di asrama Papua itu Yang berlokasi di Jalan Kesulinggara itu Jogja sini Jogja Sekarang di Kayimana Ih ternyata Bapak Philip datang Saya tidak percaya saya tidur lagi Terus setelah itu Berapa saat kemudian saya bangun Saya salamin Setelah itu Beliau banyak bercerita Tapi Dia selalu mengawali kata Untuk menyapa kawan itu Ini Padahal Dari segi umur Dia lebih Senior Lebih senior Lebih tua Bahkan Bahkan Kalau soal Pengalaman Dia punya banyak pengalaman Kemudian Juga Konsistensinya Dia di dalam Perjuangan Kemudian mempertahankan Dia punya prinsip Perjuangan secara damai Non violence Itu Saya kira dari segi itu Apa ya Memanggil kami dengan Sebutan kawan Itu justru luar biasa menurut saya Saat itu Dan itu pertemuan jahat pertama dan terakhir kali saat itu Itu sih yang Si Apa Philip itu Jadi sebenarnya Pejuangannya Pak Philip itu kan Non violence Lalu kenapa Pak Philip bisa sampai dimasukin penjahat Kalau misalnya ini memang non violence Nah itulah Karena Kalau dari Saksi data sejarah yang Ada itu kan Mengungkapkan bahwa Dia memang mengajak banyak orang Di Biak Bahkan di Papua Untuk Memperjuangkan keadilan yang kemudian Hilang di tengah-tengah kehidupan Entah itu negara yang mengambil alih atau siapa kan Tetapi Konsep perjuangannya itu Damai Yang membedakan Itu adalah Strategi perjuangannya Jadi Dia selalu mengungkapkan bahwa Kita tidak bisa memperjuangkan sesuatu dengan cara yang kekerasan Karena itu akan memelahirkan kekerasan yang baru Dia selalu berpundang teguh pada perjuangannya Yesus Kristus Tersesat 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 Ya Itu Sehingga Tunggu Sehingga Ketika dia mengajak Warga Orang Papua Berdemonstrasi Mengibarkan Bendera Bintang Kejoro Di tahun 2004 Itu Dianggap Gerakan yang Membahayakan negara Atau bisa memicu kecaplan Keutuhan NKRI Oh emang Bintang Kejoro itu Dilarang? Kalau Setelah Adanya Undang-Undang Otonomi Khusus ya Tahun 2001 2002 Itu Ada satu pasal yang Mengatur Bahwa Bendera Bintang Kejoro itu Satu Itu dilihat sebagai Lambang identitas kebudayaan Papua Kemudian yang kedua Boleh Dikibarkan Tetapi Tidak lebih tinggi Tidak lebih tinggi Dari Mara Putih Ukuran benderanya juga Tidak lebih besar Dari Atau Tidak sama dengan Mara Putih Tapi itu Kemudian Undang-Undang itu Ditarik tahun 2007 Pasca Jamannya SBY Tapi dia ditahan Di penjara itu Saat itu Undang-Undang itu Masih berlaku Undang-Undang Otsus itu Saya lupa nomor berapa Tapi ada itu Apa? Itu Warisan Seseorang Kan? Iya Saya mau ngomong Tapi jangan dulu Warisan siapa itu Warisan siapa itu? Warisan siapa itu? Warisan siapa ya? Bahwa bintang kejoro boleh dikibarkan Bahwa itu adalah Bentuk kebudayaan Iya Gila Masa oi sama seleng aja punya bendera? Teman-teman Papua nggak boleh punya bendera Betul Lagikannya di mana? Jadi itu siapa yang mencetuskan gagah Sody Tau tuh ada Orang deket Namanya berlaman white Bocoran dong Dari orang dalam bocoran Iya Memang itu warisan Almarhum Gus Dur ya? Iya Termasuk Ini ya relationship-nya Gus Dur sama Bapak Theis Eluwai Karena ini kita bulan November juga sekaligus Sekaligus Memperingati meninggalnya Betul Bapak Theis Eluwai ya? Memperingati dibunuhnya Betul Theis Eluwai oleh rezim pemerintah Indonesia pada tahun 2001 ya? Iya 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 2001 10 November 2001 Kalau nggak salah Yang mana Kita baru sadar Wah Sekalian bikin ribut Philip Karma yang meninggal pada tanggal 1 November kemarin Ternyata jaraknya tidak jauh Dengan meninggalnya Atau dibunuhnya Bapak Theis Eluwai Tapi yang menjadi pertanyaan itu Kalau Kita ngomongin soal meninggalnya Bapak Theis kan memang sudah jelas dibunuh begitu Oh iya Nah Kemarin ini kan juga kemudian akhirnya meninggalnya Bapak Philip ini Memunculkan Narasi di tengah masyarakat yang kemudian Apa benar Meninggalnya natural Meninggalnya natural gitu Karena kemudian ada soal-soal Bagaimana kita lihat latar belakangnya Bapak Philip Kemudian visum atau otopsi yang dilakukan cuma otopsi luar Dilakukannya oleh rumah sakit Bayangkara Maksudnya gitu kan Rumah sakit Bayangkara punya siapa? Oh nyanya yang ini Akhirnya gitu ya Kemudian kemarin muncul Apa kita bisa percaya nih Visum yang udahlah cuma visum luar Lalu Dilakukannya di rumah sakit Bayangkara lagi gitu Sehingga akhirnya muncul dorongan di teman-teman masyarakat sipil Sudahlah yuk kita dorong supaya ada Investigasi independen terhadap kematian Bapak Philip Nah kalau dari teman-teman ANB Gimana melihat ini? Apakah Kajong dan Kapau Ya untuk Kami 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 Menyelam Tapi kemudian Ditemukan lagi Nah itu awalnya Tapi yang untuk Khusus kematian kemarin ini Memang kami juga Ada hal-hal tertentu Ada beberapa hal yang menjadi janggal Sehingga kami tidak percaya penuh Untuk menerima Apa kematian Bapak Philip itu begitu saja Dan tidak Apa Tapi ada setelah kami Kami juga melakukan Apa diskusi Untuk saling Apa Bertukar Informasi yang kami dapat Dari baik keluarga Maupun di media-media Maupun orang lain Tapi Yang pertama yang kami tidak merasa puas itu Apa Di dalam Apa Koronologi yang kemarin dibagikan itu kan Bapaknya itu mau pergi Menyelam itu Hari Minggu Terus kemudian ditemukannya itu Hari Selasa pagi Nah selama dua hari ini Kenapa setelah Pas paling kalau orang Kalau tidak lama Apalagi dia kan Bapak bagi keluarga Untuk mereka Kalau 6 jam 7 jam begitu Kalau tidak dikembalikan Pasti dicari Atau bisa dibagikan informasi Ke orang lain Untuk momen cerita Tapi Kenapa di dalam selama dua hari itu Informasinya tidak menyebar Karena Dia sebagai seorang manusia Philip Karma Tapi salah satunya Dia juga Figur dimana Orang punya perhatian itu Kediakan banyak Terutama itu bagi musuh Karena yang melacak untuk Aktivitas dia Hingga di setelah itu dapat kabar Kemudian setelah mayat itu ditemukan Jarak dok duanya sama bayangkaranya itu yang lebih rumah sakit yang lebih dekat rumah sakit Terutama itu Duk dua Tapi dibawa ke bayangkaranya itu menjadi kami punya Tapi kalau untuk Dia punya pos rumah sakit itu Kami belum tahu Tapi ada kemarin kawan-kawan yang tahu Itu sempat di update Atau mereka sampaikan begitu Jarak untuk dari pantai besi itu Yang dekat itu Tapi kalau saya sendiri belum pasti Karena belum pernah ke Jayapura Terus yang kedua itu Itu Kenapa Sekalipun jauh Tapi untuk Apa Supaya keluarga dengan Yang Apa Mereka yang mencintai terhadap Bapak Philip Karma itu merasa puas Untuk optopsinya itu dibawa ke rumah sakit yang umum begitu Supaya tidak Ya karena tentunya masyarakat itu pasti dicuriga kalau Bapak Philipnya itu dibawa ke rumah sakit bayangkara Karena bayangkara itu kan jelas rumah sakitnya militer Hingga ya Dan itu dilakukan untuk optopsinya kan hanya optopsi luar Tapi yang memastikan yang menyebabkan meninggalnya Bapak Philip itu Karena apa ini kan orang harus melakukan optopsi untuk dalam juga Tapi itu tidak Dan kemudian anaknya kan kemarin apa disampaikan Kalau Bapaknya ini kan meninggal karena Murni kecelakaan itu penyampaian dari anaknya Tapi bagi kami Misalkan yang pejuang-pejuang yang kami masuk Papua dengan pejuang yang lain kan Berasa tidak puas atas penyampaian itu Karena ya sebagai seorang toko Ini kan sebagai kepala keluarga atau anak turunan dari darahnya Bapak Oke Tapi untuk dalam konteks politik itu kita semua punya Bapak Dan kita mesti harus tahu kronologi kematiannya Apa yang disebabkan begitu ya Kalau dia mati meninggal karena tinggelam Oke Sudah mungkin Bapak punya umurnya sampai disini Tapi kalau yang disebabkan dari hal faktor-faktor lain Jadi kita mesti harus tahu supaya kita juga merasa puas atas kematiannya Bapak Philip Karma Iya Itu dari kami terus yang tambahan terakhir itu Sehingga kami punya statement terakhir Dua kali kami lakukan pemasangan dinding Sekali yang melakukan duka bersama tiga malam sama kema pas pertama awal kematian Sehingga kami punya pernyataan itu tidak lain Dan kami dari gerakan mendorong untuk melakukan tim investigasi yang independen untuk mencari tahu kematiannya Aku juga sudah dengar itu akhirnya ada kesepakatan untuk membentukan tim investigasi independen itu Tapi kemudian aku ingin balik sedikit karena tadi kita bilang Ini bukan cuma ngomongin soal Bapak Philip ya Karena kita juga mempengaringati dibunuhnya Bapak T.C.O.L.Y. Itu kan sudah meninggal 21 tahun yang lalu Tapi sampai hari ini dari sependek interaksi saya dengan teman-teman Papua begitu Pengaruhnya tuh saya rasa masih besar betul tuh Pat Si Bapak T.C.O.L.Y. Si Bapak T.C.O.L.Y. Mempengaruhi semangat juangnya teman-teman muda Papua itu kenapa bisa begitu tuh? Ya kalau khusus saya pribadi Karena saya secara langsung itu belum pernah ketemu dengan Bapak T.C. Juga dengan Bapak Philip Tapi sering sebagai seorang tokoh yang harus mengikuti jejak Itu kan sering ikuti sejarah perjuangannya mereka Kemudian bagaimana banyak masyarakat yang dicintai terhadap seorang pemimpin Pejuang untuk membelah hak-haknya masyarakat begitu Jadi kalau tes L.C.O.Y. sendiri ini Untuk masa masyarakat Papua yang banyak dikagumi atau banyak yang disenangi itu Yang pertama yang saya pelajari untuk khusus tes L.C.O.Y. itu Di masa itu masyarakat itu mengalami banyak drama Sama akibat berbagai operasi yang dilakukan oleh militer terhadap masyarakat Papua Sehingga di saat itu untuk orang itu untuk mengungkapkan soal Papua Nama sebut mama Papua saja itu Dicebut separatus begitu apalagi ya Kalau apalagi mau diteriakin merdeka itu sangat susah Hingga setelah latar belakangnya Bapak tes ini kan Dia mantang di Perla sebelumnya kan Dia sempat calon melalui partai Ngolkar Kemudian Setelah itu karena melihat banyak terjadi perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh militer Kemudian berubah pikiran untuk membela banyak masyarakat yang mengalami tindakan-tindakan kerasan dari militer Sehingga dia dipilih melalui Kongres kan Mubes Mubes untuk mau dipilih sebagai ketua PDP Presiden Dewan Papua Hingga memang masyarakat setelah dia jadi itu Dan dia yang salah satunya karena dia itu orang yang dekat dengan militer Terus beberapa pejabat di pemerintahan Indonesia Sehingga dia agak sedikit berani untuk membicarakan soal Papua Sehingga mereka anggap ya sebagai kita punya pemimpin Karena ya di saat itu memang lagi kayak krisis orang figur begitu Karena situasi yang membuat mereka takut Hingga mereka itu masih dalam kayak mencari-cari siapa yang nanti dulu akan bicara soal tentang Papua Untuk memberanikan yang lain begitu Masih banyak yang mau dibicarakan Tapi memang karena kondisi situasi yang membuat mereka harus tertekan begitu Gua pengen menanya sama si Inay Si Wih gua bukan asum Tau Coba Setengah narsum lah hari ini Setengah narsum Setengah narsum Maksudnya gua Pada waktu Tessy itu kan meninggal di periodenya si satu orang gitu ya Pake baju merah Tapi bukan lu Gitu ya Sebelumnya kan itu periodenya Dan bukan yang kegep di hotel ya Bukan Yang videonya lagi payol juga bukan ya Bukan Ini bukan bajunya doang yang merah partai juga Tapi maksud gua adalah Sebelum itu Sebelum si merah ini yang jadi Waktu itu jadi pemimpin negara gitu ya Itu kan jamannya Gus Dur Nah Gus Dur ini kan Pasti kita tahu bagaimana dia Berusaha juga untuk Engage Dengan seluruh gerakan di Papua gitu gitu ya Pernah dong berarti sebetulnya Gus Dur berinteraksi dengan Tess Oh pernah? Pernah Atau jangan-jangan lu pernah? Pernah Nah makanya tadi Apa namanya Gua dengerin dari kakak-kakak ini dia tadi bilang Belum pernah ketemu Pak Philip Belum pernah ketemu Pak Tess Gua jadi gak enger sendiri Karena gua kebetulan udah pernah ketemu dua-duanya Dan itu buat gua sebuah kehormatan ya Karena mereka bukan tokoh-tokoh biasa gitu ya Nah dan Apa ya maksud gua Mereka kan bener-bener melawan Arus ya gitu Arus yang sebelumnya Bagaimana mereka kemudian Dan sesudahnya ya gitu Nah Jadi Ini nih Gua mau cerita dulu Pertemuan gua terakhir dengan Pak Philip ya Karena gua bener-bener Yang bikin gua Kemarin waktu denger Pak Philip itu meninggal Dan bikin gua nangis banget tuh Karena inget kejadian itu Jadi Itu adalah kejadian sebelum pemilu Terakhir kemarin Oke 2019 dong Ya gitu ya Waktu itu teman-teman amnesti Lagi ngumpulin teman-teman Papua Dan teman-teman Teman-teman apa namanya Gerakan Dan juga teman-teman Ya banyak lah dari berbagai pihak Untuk mencari rekomendasi Apa sih yang sebenarnya perlu dilakukan gitu Untuk siapapun yang setelah itu kepilih Di pemilu Gitu terhadap teman-teman Papua Gitu kan ya Dan Dan Tentu aja Teman-teman yang Non-Papua gitu Terutamanya dari Jakarta Surut pandangnya tuh Menurut gua Bener-bener sangat Jakarta sentris Jakarta sentris Jawa sentris Dan bener-bener sangat Bias gitu Meletakkan teman-teman Papua As if Bener-bener sebagai Apa ya Oh udah pasti lo mau pisah kan lo Gitu Lo tuh pasti Apa namanya Pengennya merdeka Dan blablabla Padahal Kan yang sebenarnya diinginkan itu kan keadilan gitu kan Bahwa Bahwa kondisinya mereka selama ini tuh Buruk banget loh Gitu Nah Dan itu bener-bener Gua inget banget ya Terus Teman-teman apnesti kebetulan kan ngundang gua Untuk bercerita Apa sih sebenarnya pendekatan yang dilakukan oleh Guusdor Dan bagaimana tuh menjadi berbeda Sehingga punya dampak yang berbeda gitu Nah Pulang Setelah acaranya selesai itu Gua tuh bener-bener kayak Gimana teman-teman dari Papua itu Menceritakan sulit pandangnya mereka Dan pengalamannya mereka Banyak dari mereka yang itu saat itu Menceritakan Kondisinya mereka pada saat di penjara Ada yang baru keluar dari penjara Dan segala macem Segala macem Atau apa yang mereka alami Di Papua Gitu Jadi itu bener-bener Buat gua tuh Hati gua lontok banget itu Yes Gitu ya Nah yang gua inget adalah Begitu selesai acara tuh Pak Philip ngedeketin gua Terus dia peluk gua Terus dia bilang gini Gak usah nangis Gak usah nangis Buat gua Gitu Itu tuh buat gua bener-bener Bener-bener Apa ya Gua makin ngerasa kayak Ini kita mau ngaku saudara Mau mempertahankan Mau tetep Lo Lo harusnya jadi bagian dari gua Gitu Tapi pelakuan kita ke mereka aja udah gak adil Ya ini seperti apa yang Selalu kita Salah satu quotes dari Bapak Philip yang ada di kaos ini Cuman mungkin gak keliatan ya Ya Seakan kita orang setengah binatang Iya Dan memang itu kan yang selalu Di Maksud gua coba kalo kita lagi buka twitter gitu Iya Apa sih yang selalu muncul ketika Soal Papua gitu ya Kemudian yang muncul adalah bagaimana foto TNI-TNI Dengan jenazah pejuang Papua yang baru mereka tembak Itu kan sangat degrading humanity banget gitu Iya Iya Gua gak tau deh gua takut salah ngomong Cuman Gimana ya maksudnya adalah Itu bukan cara Kita memerlakukan orang yang Pengen kita anggap sebagai bagian dari kita Kita gak bisa Kita gak bisa Kita gak bisa ngebetulin sesuatu dengan cara yang salah Iya 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 betul 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 Jadi Apa namanya You can make Apa ya You can make right out of wrong Iya 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 Jadi Jangan berharap Jangan berharap Jangan berharap kemudian hasilnya juga Baik kalo kita juga caranya juga Gimana kita begitu bias Gimana Gimana kalo buat gua sih Kadang-kadang gua suka bertanya-tanya Ini yang di media nih Berita-berita di media Yang kemudian misalnya Penggunaan kata gantinya aja udah 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 Asia Jadi Nah ini nih sebenernya Apa namanya Temen-temen di Jawa Enggak gak sih kalau ini ada distorsi Yang gede banget Ini sebenernya beritanya Tepat gak sih sama kayak yang Dari sananya langsung Atau jangan-jangan udah Udah tuh kayak mainan yang jaman kecil Yang kita bisikin apa gitu Sampai bujung Udah beda banget Itu salah satu efek dari Memang gak adanya juga kemerdekaan Pers disana Pers asing gak boleh masuk Dan Internet diputus mulu Diputusin itu dalam konteks Internet shutdown ya Bukan diputusin Kayaknya kita lebih baik Gak bisa sama-sama lagi deh Itu gak kayak gitu Cik lo ngapain ngebelakangin kamera sih Gue suka menetap masalah lalu Tapi Menarik banget Kayaknya ya Cik Karena tadi lo ngomong Terakhir ketemu 2019 Di amnesti Gue juga terakhir ketemu Gue cuma dua kali ketemu sama Bapak Philip Pertama kali ketemu 2016 Karena gue waktu itu punya Sekumpulan Kumpulan teman-teman lah Lalu kita pingin ngundang Bapak Philip Untuk cerita soal perjuangannya Memperjuangkan gagasan yang ada di Isi kepalanya beliau Dan teman-teman Papua Itu 2016 Kita diskusi lumayan panjang Dan dia orangnya humble banget Sebagai seorang yang sangat Kita tokohkan gitu ya Maksud gue ya Humble banget Duduk ya Duduk ya di lantai Maksudnya ya bareng gitu Bukan dia yang kemudian Tempat duduknya lebih bagus Tempat duduk kita lebih jelas Tidak bareng aja Ngopi Pakai kopi sasayat gitu Maksud gue Makan gorengan gitu Ya kumpulan gue bukan kumpulan Orang-orang kaya nih Kumpulan aktivis-aktivis kere lah Pada masa itu kurang lebih begitu ya Itu satu Nah terus 2019 itu Gue ketemunya di kantor amnesti Kayaknya mungkin di Kurang lebih di acara yang sama Atau gimana gitu Gue ketemunya di kantor amnesti Terus begitu gue samperin Dia masih ingat gue Padahal udah Tiga tahun yang lalunya Gue ketemu sama dia Itu Ya sebagai seorang Yang waktu itu Apa ya Pokoknya intinya Dinotis sama seorang Bapak Philip Karma Padahal gue bukan siapa-siapa gitu Itu wow banget sih Makanya kemarin Waktu Baru nyampe di Kamboja Baru banget nyampe Buka handphone Dapet kabar Beliau meninggal Gue Sedih sih Karena Ya dia orang yang sangat keren Nah Ngomongin soal meninggalnya Bapak Philip Setelah-setelah Setelah meninggal itu Itu beredar dan viral Di media sosial Soal Cuplikan wawancara beliau Yang ngomong Kalau Gus Dur Adalah presiden Yang paling mengerti Papua Nah ini Kita bergeser sedikit Narasumbernya Kayak berbaju merah Gue penyanyi Sama lu Sepanjang pengalaman Ce Inay Dengan Bokap gitu ya Dengan Gus Dur Dan bagaimana Dia berinteraksi Atau Menyikapi isu-isu Papua Gimana sih Cara beliau Melihat isu Papua Ce Iya Kalau menurut gue gini sih Kalau dia kan Basenya tuh gini Ada Ada sudut pandang Yang biasanya dipakai nih Sebelum bokap gitu Dan mungkin setelahnya bokap gitu ya Itu sudut pandang yang Kalau gue nyebutnya Zero sum game gitu loh Zero sum game ya Jadi kayak Kalau lu gak 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 ikut cara gue Lu berarti Ngelawan gue Lu berarti Bukan temen gue Lu berarti musuh gue Dan musuh harus di Berantas Di berantas Dihabisikan gitu kan Nah Jadi kalau misalnya Lu tiba-tiba Membangkang Atau lu tiba-tiba Protes Atau lu tiba-tiba Gak suka Dengan cara gue Itu artinya Lu melawan gue Nah itu banyak Yang kemudian Kalau menurut gue Zero sum game Karena Kayak Semua-semua Harus ikut lo Kalau gak Berarti Nol gitu Nah padahal Relationship tuh Gak begitu Jadi Yang Kalau gue tuh Apa ya Gue nggambarinnya tuh Kalau bokap gue tuh Cara pandangnya Ini sebenernya ada yang menarik Itu hasil Ini ya Tesis Desertasinya Mas Ahmad Suhaidi Dia Direkturnya Apa namanya Direkturnya Abdurrahman Wahid Center Yang sebelum Apa namanya Beberapa periode lalu Sama Dia sebenarnya Seperti Ombudsman ya Nah Mas Ahmad Suhaidi ini Desertasinya itu Tentang Pendekatan Negus Dua itu Di Papua Dan bagaimana Kemudian Pendekatan itu Mampu Menghilangkan Baku tembak Di sana Jadi sebenarnya Apa yang membedakan Karena gue tuh Pendekatannya Bukan zero sum game Ketika ada Ketika Kalau gue tuh gini Ketika ada Orang yang Kemudian protes Kalau kita ngomongin Soal keluarga Kita anggapin Ini Indonesia Ini keluarga nih ya Ini keluarga besar Indonesia Bapak dan ibu Menggandeng dua anak Jadul banget Kalau keluarga Indonesia Jadul banget Kalau yang sekarang kan Abi, Umi Terus anak-anaknya Kenzi, Kenzo, Kuina Sebanyak itu Di belakang mobil Nah Itu Kemudian Ketika ada satu Anak Yang bilang Gue gak mau Gue gak mau lagi Tinggal di keluarga ini Lu bisa punya pilihan Lu jadi Sebagai Sebagai Apa namanya Kepala keluarga Lu bisa punya dua pilihan Pilihan yang pertama Lu menggunakan zero sum game Lu gebukin mereka Terus bilang Anak gak tau diri Lu udah gue beliin Apa segala macem Ya kan Udah gue beliin stadion Eh salah ya Tep Udah gue beliin stadion Udah gue beliin segala macem Sekarang lu minta pergi Atau Lu bisa nanya Sebentar Ini kenapa nih Ini ada apa Kalau gak ada apa-apa Ya ngapain Ini gitu pertanyaannya Pasti ada apa-apa Sudah segala Bisa mending wrong Tapi kalaupun mau Misah rumah Ya gak apa-apa juga Ya tapi kan gak segala Bisa mending wrong Itu kan Ini bukan masalah Kalau Kalau Gus Dur Ini bukan masalah Lu pisah rumah Apa gak pisah rumah Tapi masalahnya apa Ayo dibetulin Masalahnya Iya Kalau kemudian Jadi Gue suka Kata-katanya Siapa ya Ada satu temen Temen Komedian Dari Dari Indonesia Timur Yang dia selalu ngomong gini Gus Dur Itu Menggambarkan Pada kita Bedanya Merdeka Dengan separatis Ini namanya manusia Itu yang mesti merdeka Masa gak merdeka Siapa yang mau jadi Manusia terkungkung Maksud temen-temen Papua Gak boleh Memiliki Independence Maksudnya Freedom Manusia Lu orang Jawa Gue gak mau terkungkung Ya masalah temen-temen gue Di Papua Harus terkungkung Gak fair dong Nah itu tuh Yang kemudian Dan siapa yang berhak Menentukan Apapun Tentang Papua Kalau bukan Papua sendiri Itu yang dilakukan Alik Gus Dur Mengembalikan Hak kepada yang berhak Sebetulnya Dan yang menarik Tadi Soal Analogi Yang Ceinai Keluarin Soal orang tua Dan anak Kemudian Dalam beberapa Artikel berita Begitu Ketika Kan dulu Papua itu disebutnya Irian Irian Barat Lalu jadi Irian Jaya Di jaman Soeharto Lalu kemudian Akhirnya Soeharto Lengser Almarhum Gus Dur Naik jadi presiden Lalu Kemudian Irian Jaya Namanya Nama itu Dihapus Lalu kembali Menjadi Papua Terus di beberapa Artikel berita Konon Gus Dur Ngomong Ya ini Sama aja Kayak Ganti Ganti nama Anak Kalau anaknya Sakit-sakitan Maksudnya Kalau anaknya Punya masalah Untuk ngebetulin Masalahnya Yang namanya Diganti Dan segala macam Tapi yang gue pahami Memang Kemudian Orang kan bisa jadi Kayak hari ini Masih suka ngomong Irian Dan ketika orang Ngomong Irian Gue selalu bilang Bukan Irian Coy Papua Apa sih bedanya Ketika orang lagi ngomong Ya oh Jess Lo kemarin abis dari Irian Enggak Gue gak dari Irian Gue dari Papua Apa sih bedanya Gitu kan Itu apa tuh bedanya Penggunaan Kata Irian Dan Kata Papua Nama Nama Irian Dan nama Papua Dalam Dalam Pemahaman Teman-teman Aliansi Masiswa Papua Iya Apa Kalau dari Kami Untuk setelah Ceritanya Nama dari sebelum Irian Sama Papua Itu Pertama awal-awalnya Itu dengar Dari Orantua Karena kalau Khususnya Di tempat saya Itu Jaringannya Tidak terjangkau Gak cuma Dengar cerita Tapi setelah Kayak mulai Sekolah Keluar kota Itu Mulai mengenal Soal Tentang Tapi Pertamanya Itu Bukan Sejarahnya Dan Lain-lain Tapi Kenal Namanya Karena Sering Belajar Soal Tentang Presiden Pertama Kedua Ketiga Dan Setelah Itu Sempat Dengar Terima Terima Orantua Itu Mereka Sesuatu Di Saat Cerita Itu Mereka Rasa Sesuatu Yang Dibanggakan Terhadap Salah Satu Presiden Presiden Terima Matanya Buta Seperti Begitu Tapi Nama Singkatnya Yang Mereka Kenal Itu Gustur Namanya Tapi Nama Lengkapnya Tidak Apalagi Orang Tua Itu Belum Berpendidikan Tapi Mereka Itu Dengan Cerita Setelah Mereka Mendengarkan Nama Ubah Dari Sebelum Mereka Mereka Bangga Karena Kedenggaran Yang Salah Satunya Itu Mereka Bangga Karena Sebutan Papua Saja Itu Dituduh Separatis Apalagi Soal Itu Berkaitan Dengan Tadi Dibilang Papua Mau Akibalkan Bendera Itu Dituduh Separatis Sebelumnya Hingga Apa Untuk Ubah Namanya Sendir Ini Dan Untuk Kebanggaan Untuk Memberikan Sebuah Kebanggaan Terhadap Perubahan Nama Itu Ada Salah Satu Grup Musik Yang Dinyanyikan Untuk Bapak Gus Dur Yang Diubah Nama Dari Irian Dari Irian Sendiri Ini Dulunya Yang Sering Sempat Dengar Dan Baca Di Dari Pihak Pemerintah Ikut Republik Anti Niederland Tapi Irian Juga Yang Dimaksud Dari Yang Apa Yang Jadi Irian Itu Ikut Republik Indonesia Anti Niederland Itu Jadi Disingkat Irian Itu Yang Versi Pemerintah Terus Kemudian Yang Satunya Yang Gus Dur Dari Gus Dur Itu Kayak Apa Sebut Teng Irian Sama Dengan Bahasa Arab Kayak Irian Urian Jadi Itu Kayak Telanjang Jadi Maksud Dia Karena Awal Mungkin Orang Apa Ya Dari Penyebaran Agama Kesana Itu Sebelum Dari Yang Muslim Mungkin Mereka Lihat Karena Ini Diberi Nama Itu Tapi Itu Maksud Dia Begitu Tapi Bagi Orang Papa Itu Karena Belum Terbiasa Untuk Menggunakan Kata Itu Tapi Bagi Mereka Itu Nama Papua Itu Sebutan Sangat Pas Untuk Bagi Mereka Ini Menjadi Ingatan Nama Papua Ada Nama Nama Diubah Dari Irian Ke Papua Itu Sesuatu Yang Buat Bangga Dari Masyarakat Papua Terhadap Presiden Gus Dur Itu Terakam Disita Harus Nambahin Nama Nama Irian Sama Papua Ini Punya Apa Menit Ingat Luar biasa Di dalam Pikiran Orang Papua Punya Peristiwa Masa Lalu Jadi Kalau Papua Itu Punya Kata Papua Itu Punya Pengertian Kemudian Orang Mengartikan Punya Nilai Filosofisnya Di Dalam Karena Kata Papua Walaupun Sampai Hari Ini Belum Ada Yang Menyimpulkan Secara Konkret Kata Papua Dari Mana Kemudian Pengertiannya Seperti Apa Tapi Kalau Saya Lalu Pelajari Bukunya Ini Papua Dari Nama Ke Nama Ditulis Sama Agus Salwa Sekretarisnya T.C.L.Y. Waktu Mereka Masih Dewan Presiden Papua Dia Menulis Panjang Soal Itu Bagaimana Pemberian Nama Terhadap Papua Dari Semua Bangsa Orang Orang Papua Yang Kemudian Sempat Sampai Di Papua Mulai Dari Portugis Belanda Cina Dan Sebagainya Sehingga Kata Papua Itu Memang Apa Punya Peristiwa Masa Lalu Yang Panjang Dan Kemudian Dalam Berjalannya Waktu Disimpurnakan Dalam Interaksi Nyata Orang Papua Dan Unsur-unsur Yang mengandung Dalam Pengertian Secara Abstrak Juga Pasti Positif Kata Papua Berbeda Dengan Iriana Ini Tadi Sudah Dibilang Sesuatu Yang Ada Unsur Politisnya Bahkan Yang Memberikan Nama Itu Dari Satu Toko Politik Papua Soekarno Sekarang Berikan Nama Itu Kaisipo Kalau Tidak Frans Kaisipo Itu Yang Mukanya Ada Dibu 10.000 Frans Kaisipo Frans Kaisipo Selain itu Martin Inde Silas Papua Mereka Ini Yang Diklaim Toko Nasional Indonesia Dari Papua Padahal Mereka Itu Dididik Oleh Ada Salah Satu Eh Kepala Sekolah Waktu Belanda Memasih Papua Namanya Sugoro Sugoro Ini Orang Dekatnya Gubernur Pemerintahan Belanda Di Papua Saat Itu Dan Dia Dipercayakan Untuk Mengurusi Sekolah Pemunggung Peraja Yang Dididik Sekolah Pemunggung Peraja Ini Kemudian Mereka Yang Belajar Disitu Lalu Mendeklarasikan Negara Dan Sebagainya Nah Mereka Mereka Ini Silas Papare Martin Inde Dan Si Si Apa Itu Dididik Sama Si Sugoro Sampai Mereka Buat Pak Sebo Partai Namanya Saya Lupa Gepanjangan Tapi Pro NK Iri Di Papua Saat Para Pimpinan Pimpinannya Mereka Memang Mereka Dididik Seperti Selain Si Sugoro Ada Dokter Samratulangi Yang Berpusat Di Biak Kemudian Manokwari Yang Melancarkan Propaganda Pro NK Di Papua Saat Perjuangan Orang Papua Melawan Belanda Saat itu Ya Itu Singkat Memang Sudah tepat Nama Irian Tidak lagi Dipakai Tapi Memang Kita kembali Ke nama Papua Ya Tapi Ini penting Karena Buat Orang-orang Yang Kayak Pengalaman Pengalaman Gue Mereka Salah Sebut Irian Gue Bilang Papua Terus Mereka Bilang Apa Pentingnya Ini Pentingnya Ini Pentingnya Dan Kita Nggak Boleh Menegasikan Pengalaman Orang-orang Teman-teman Papua Sendiri Yang Mereka Nggak Suka Dengan Nama Irian Bahwa itu Memang Penidentitas Mereka Menurut Menurut Gue Lebih Bokap Gue Bisa Ngomong Kayak Ganti Nama Anak Sakit Tapi Menurut Gue Jauh Lebih Besar Itu Itu Penjelasan Singkat Lawak Orangnya Tapi Gue Mau Nanya Jadi Sebenernya Gini Dari Pak Teis Kemudian Pak Filet Kalau Buat Kalian Berdua Apa Sebenernya Yang Mau Dibawa Sama Para Beliau Itu Ini Kan Banyak Orang Di Kita Yang Jangan Kayak Tadi Itu Nama Aja Masih Apa Pentingnya Irian Nah Sekarang Banyak Gue Sangat Yakin Banyak Teman-teman Terutama Di Jakarta Di Jawa Yang Apa Sesebenernya Dibawa Ah Ini Kan Mereka Selalu Labelnya Kemudian Toko Separatis Atau Apa Segala Tapi Apa Sebenernya Dibawa Sama Bapak Bapak Ini Bapak Thais Bapak Philip Kalau Bagi saya Itu Ada Dua Hal Bilihat Philip Sama Thais Kalau Thais Itu Toko Yang Karisematik Karisematik Kalau Thais Itu Pantas Dibilang Dia Bapak Bangsa Orang Pekuat Karena Dua-Dua Roy Yang Berpengaruh Kemudian Memberikan Banyak Pelajarannya Terutama Soal Philip Dalam hal Konsistensi Dia 14 Tahun Di penjara Di uji Tetapi Begitu Keluar Masih terus Berjuang Nah Satu Yang Kalau Saat ini Kami melihat Dua Toko Ini Itu Sama Seperti Dulu Bangsa Indonesia Melihat Siapa Itu Soekarno Siapa Itu Hatta Siapa Itu Tang Malaka Ya Memang Saat itu Bagi Belanda Mereka Pemperontak Mereka Orang Peribumi Yang Kemudian Mau Menghantui Kejayaan Belanda Di Nusantara Nederland Indies Nah Tapi Bagi Raih Peribumi Saat itu Mereka Ini Adalah Apa Orang-orang Yang Pemberani Dan Yang Punya Misi Tentang Masa Depan Yang Lebih Baik Bagi Raya Tertindak Saat Itu Dan Kehilangan Dua Sosok Ini Bagi Kami Adalah Mungkin Dua Nabi Yang Hilang Karena Kami Dia Menyadari Tidak Mungkin Suatu Kebebasan Itu Akan Datang Dari Luar Apalagi PBB Akan Melentuk Atau Tiba-tiba Jokowi Kasih Misalkan Saat Ini Beliau Masih Memimpin Dan Itu Sesuatu Mustahil Dan Kami Melihat Orang-orang Ini Semacam Penulut Jalan Walaupun Mereka Secara Manusiawi Tidak Mampu Punya Banyak Keterbatasan Tapi Satu Soal Konsistensi Mereka Dalam Perjuangan Mempertahankan Prinsipnya Deluminya Kalau Suka-Duka Pasti Mereka Punya Banyak Soal Kehilangan Soal Pengorbanan Dan Sebagainya Sekiranya Hal itu Kontribusi Dalam Perjuangan Yang Mesti Kami Makna Itu Soal Konsistensi Mereka Kalau Bagaimana Saya Untuk Meninggal Kedua Toko Besar Untuk Memperjuangkan Agak Masyarakat Itu Bahwa Yang Pertama Itu Kalau Saya Dilihat Mereka Ini Sebagai Orang Yang Bisa Mampu Untuk Mempersatukan Masyarakat Dari Karena Di Sana Itu Luas Sehingga Kalau Dilihat Itu Kan Ada Juga Yang Agak Misalkan Kalau Sedikit Berbeda Ini Kan Tidak Ikut Bergabung Atau Pemirka Penyakaya Perasaan Tersinggung Begitu Tetapi Mereka Dua Ini Saya Melihat Sebagai Mereka Dua Ini Yang Mampu Bisa Mempersatukan Masyarakat Dari Berbagai Daerah Untuk Mereka Sebagai Penyambung Untuk Menyampaikan Apa Yang Masyarakat Papua Dialami Dan Kehilangan Mereka Dua Ini Memang Kami Terut Ikut Berduka Kemudian Berasa Sedih Karena Ya Bukan Apa Tonggak Untuk Soal Impi Masyarakat Papua Itu Ya Tidak Hanya Di Tangan Mereka Tapi Untuk Soal Semangat Perjuangan Untuk Memperjuangkan Akad Kami Yang Generasi Benerus Ini Akan Terus Memperjuangkan Namun Ya Kami Ikut Merasa Sedih Karena Ya Mereka Sebagai Orang Yang Memahami Apa Dinamika Politik Dari Masa Yang Sebelum Hingga Sampai Saat Ini Kemudian Mereka Menjadi Toko Sejarah Dari Awal Setelah Mereka Melakukan Deklarasi Tapi Ini Juga Ada Toko Tapi Setelah Mereka Mulai Memperjuangkan Hingga Sampai Mereka Dua Meninggal Yang Ini Menjadi Ingatan Dan Untuk Apapun Yang Mereka Menjadi Pelajaran Bagi Kami Generasi Mudah Untuk Terus Melakukan Melanjutkan Oke Tadi Aku Ingat Kajun Membandingkan Philip Karma Dan Teisio Heluai Itu Sama Seperti Bagaimana Soekarno Hatta Dantan Malaka Dilihat Oleh Penjajah Belanda Apa Tan Malaka Berarti 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 Sekarang Kalau Philip Karma Dan Teisio Heluai Dilihat Sebagai Pemberontak Oleh Pemerintah Indonesia Berarti Pemerintah Indonesia Tapi Hilang Sinyal Hilang Hal Tapi Harapan Kalau Saya Boleh Punya Harapan Begitu Ya Kemarin Setelah Meninggal Bapak Philip Banyak Teman-teman Yang Ngomong Kayaknya Ini Akan Berpengaruh Nih Ke Masa Depan Perjuangan Papua Karena Tadi Sudah Disebut Kak John Dan Kak Paul Bahwa Bapak Philip Dan Bapak Teisio Itu Pemersatunya Tapi Saya Punya Harapan Besar Betul Kak John Dan Kak Paul Bahwa Ya Keberdukaan Atas Kepergian Bapak Philip Ini Kemudian Juga Tidak Melunturkan Semangat Perjuangan Teman-teman Papua Gitu Gitu Sih Gue Gini Maksud Gue Gini Seringkali Selama ini Suara Teman-teman Itu Dipotong Betul Apa yang Apa yang Apa yang Dedengan Teman-teman Di Jawa Itu Udah Kalau Nggak Editan Kalau Nggak Apa Segala Macem Sebenarnya Apa Si Yang Pengen Disampein Nama Teman-teman Kalau Nggak Distorsi Kalau Nggak Ini Sebenarnya Apa 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 Sebetulnya Inti Dari Apa Yang Diperjuangkan Oleh Teman-teman Papua Papua Ternyata 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 opini dan tidak boleh dikriminalisasi kalau kalian beneran negara yang demokratis dan menjunjung tiga kasasi manusia merdeka itu kan luas tuh universal jadi kalau merdeka yang kami perjuangkan itu paling minimal kami punya hak untuk hidup tanah sudah hilang hutan sudah habis populasi orang asli Papua juga sekarang sudah sedikit yang sisa-sisa ini minimal kami bisa hidup bisa hidup kan hidup hak untuk hidup bagi kami tidak perlu kami tuntut kepada negara tapi bagaimana negara mau menghargai itu karena itu hak kodrat yang kami punya tidak hanya manusia tapi hewan kira-kira itu sih kalau soal Papua Merdeka itu kan tak menjawab undang-undang bukan kita menjawab kita gitu ini bahwa undang-undang dasar sudah menyebutkan bahwa setiap bangsa punya hak untuk keberdekaan harus dilanjutkan harus dilanjutkan untuk menjawab undang-undang kewajiban malah itu ya kata ya dilanjut dari itu untuk keinginan kami terutama kami mahasiswa Papua juga untuk terus menyuruhkan apa yang dirasakan karena apa-apa yang kita juga perjuangkan karena lahir dari kondisi situasi yang sedang terjadi di Papua mulai dari ketika Papua itu dicapul ke dalam yang kami biasa menyebut kolonial Indonesia hingga sampai saat ini dan untuk operasi militer pembunuhan pemerkosaan terus eksploitasi hutan penambangan hutan eksploitasi sumber daya alam itu terus dilakukan dan kemudian akibat-akibat dari itu seperti yang tadi disampaikan terjadinya ekosida ginosida sama etnosida hingga ya bagi kami untuk harapan kami bahwa untuk kami juga menikmati kehidupan di atas negerinya kami sendiri itu ya tidak lain bahwa berikan atau berikan hak politik kami sendiri karena hak politik itu seharusnya kan tidak menentu kepada siapa-siapa kembali kepada diri pribadi apa yang mau anda pilih sendiri begitu supaya kehidupannya akan dinikmati sendiri sebagai manusia yang punya harga dengan martabat dan tentunya untuk secara organisasi itu ya kami terus akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yaitu untuk berjuang bebas dari kolonialisme militerisme dan imperialisme karena itu kami melihat tiga ini sebagai musuh utama yang terjadi berbagai hal yang terjadi di Papua jelas jelas kan hak hidup cuman pengen hidup sama jadi ternyata dari ujung Indonesia yang paling sanat sampai paling barat sampai yang paling timur sama sebenarnya pengennya lu bisa hidup dengan nyaman dengan baik lu bisa hidup dengan bebas ya kan lu bisa hidup dengan tenang lu dapat akses pendidikan kesehatan apapun kan cuman itu pertanyaannya didapetin gak dan gue pengen tutup pakai satu cerita dua minggu yang lalu gue baru ke Papua itu pertama kalinya gue pergi ke luar negeri gak pakai paspor oke selamat selamat malam semuanya sampai semuanya terima kasih terima kasih terima kasih